PASAR MALAM Piring terbang, kuda-kudaan, dan berbagai permainan lainnya Jika iya, berarti Anda pernah melihat permainan bola mania ini Di mana permainan ini memiliki meja panjang lengkap dengan angkanya Juga terdapat papan seluncuran bola Jika beruntung bola kecil tepat mengenai atau berhenti di angka pilihan Anda di meja utama Maka Anda diberi dua pilihan Diberikan rokok sesuai keberuntungan kartu Anda Atau Anda kembali bermain membarter atau mengganti rokok tersebut dengan kartu Pertanyaannya, apakah permainan bola mania ini termasuk permainan judi atau bukan? Coba jelaskan alasannya, agar kami yang melihat dan menonton video ini dapat pencerahan Ada pun kera bermainan bola mania ini Pihak pemandu menawarkan membeli kartu Biasanya Rp10.000 per 10 kartu Bentuk kartunya, polos persegi 4 berbagai warna Kemudian, 10 kartu plastik tersebut Anda simpan sesuai angka yang Anda pilih Di papan memanjang jang terdapat di depan papan bola seluncuran Pada papan bola seluncuran terdapat beberapa bola kecil, tapi sudah dipasang mati Di ujung bawah papan bola seluncuran terdapat angka 1-14 Juga ada tanda bulat warna biru dan kuning, serta bintang Angkanya, sama seperti di papan pasangan Bila pemandu melihat semua peserta pasangannya sudah di atas angka Selanjutnya pemandu mengatakan, mari kita lihat bolanya, segera diluncurkan Misalkan Anda memasang 2 kartu sekaligus pada 1 angka pilihan Anda Dan angka di papan seluncuran tepat berhenti di angka pilihan Anda Maka Anda berhak mendapatkan rokok Semua angka dan tanda bulat bisa Anda pasangi sesuai jumlah kartu Anda Jika Anda menang, rokok bisa dibarter dengan kartu kembali Biasanya dapat 14 kartu per 1 bungkus rokok Tapi jika bola di papan seluncuran terhenti di tanda bintang Maka semua pemasang kalah alias harus mengulang kembali Itu pun bila Anda masih memilih Bagaimana menurut Anda permainan ini? Judi atau bukan? Jika bola di papan seluncuran terhenti di tanda bintang Jika bola di papan seluncuran terhenti di tanda bintang